Intro Ya Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Kita masih melanjutkan perbincangan kita hari ini Bersama Bang Eriko dan juga Pak Raden Pardede Di sini kalau kita lihat memang sektor industri ini Juga salah satu penyumbang terbesar lah Tapi kita lihat memang mengalami pelemahan juga Harusnya seperti apa pemerintah mengatasi ini Bang Eriko? Input apa yang harus diberikan? Ya memang kalau kita harus bicara jujur ya Secara global ini kan semua sedang menjalani transformasi bisnis Ada yang disebut disruption segala macam lah Apa namanya kata-katanya bahasanya Tapi sebenarnya intinya satu Semua sedang berkonsolidasi Bagaimana mengefisienkan Contoh ini minyak sekarang menurun harganya Contoh batu bara turun harganya Nah ini semua kan terjadi pada saat yang bersamaan China dalam 20 tahun terakhir belum pernah serendah ini Tingkat pertumbuhannya tinggal 6% Yang biasanya double digit minimum di atas 7% Nah semua mengalami memang pelemahan Tetapi dalam hal setiap pelemahannya tentu ada peluang Mbak Poppy Apapun itu ada peluang Justru di saat-saat seperti itu kita bisa Kalau jeli mengambil peluang itu kita bisa mengungguli yang lain Kenapa? Karena memang labor cost kita juga masih rendah Bagaimanapun kita juga penduduk begitu besar Konsumsinya besar Kan seperti itu Tapi yang paling penting jangan nanti kita antara ekspor dan import ini Terjadi defisit yang semakin melebar Ini yang membuat itu semakin tidak baik ke depannya Nah tugas kamilah bersama dengan pemerintah tentunya Ini untuk melihat lebih jauh seperti apa Karena kan Mbak Poppy kami ini kan di DPR ini juga kan memahami betul Karena kami punya konstituen di bawah Yang harus kami perhatikan Perhatikan dan itu kondisi itu real nyata Nah ini yang perlu di respon dengan baik oleh pemerintah Nah bagaimana secara makronya Ya tentunya dalam situasi seperti ini tidak ada jalan lain Mbak Poppy Belanja itu harus lebih tinggi Kalau tadi disebut juga ekstensifikasi secara pajak Bukan ekstensifikasi terus kemudian orang merasa tertekan atau apa Tetapi sistemnya diperbaiki Contoh misalnya pelaporan-pelaporan pajak Contoh misalnya transaksi-transaksi Kalau di luar negeri semua kan sudah online kan begitu Nah ini sekarang juga bagaimana online Sehingga tidak ada yang menyimpan begini Mbak Poppy Saya melakukan transaksi dengan para dan para dede Ada pajak yang harus saya setorkan Tetapi kan belum saya setorkan Misalnya seperti itu Nah itu nanti waktunya 3 bulan lagi lah atau 6 bulan Itu kan bisa terjadi misleading Nah seharusnya pada saat Ini terkait dengan informasi data Informasi dan data yang memang belum sinkron Nah ini kan yang harus diperbaiki Bagaimanapun juga sistem ini Kalau kita melihat kan masih jauh dari sempurna Contoh di rumah makan saja Kan misalnya ada yang namanya Apa 10% pajak ya Ini kan apakah ini sudah online Sama seperti di hotel Apakah sudah pasti sudah online Ini belum tentu Yang saya tahu yang sudah pasti online itu Itu di Bali Di Kabupaten Badung Di daerah tempat pariwisata Itu sudah online Saat itu juga sudah diketahui Berapa transaksi yang terjadi Nah sistem-sistem seperti inilah sebenarnya Kita tidak usah juga jauh-jauh ke luar negeri Di dalam negeri juga ada Nah ini yang perlu sebenarnya dikembangkan lebih jauh Nah ini yang perlu diperbaiki juga oleh pemerintah Oleh kementerian keuangan Makanya kami Mbak Pofi juga akan melakukan Yang namanya rapat kerja Begitu juga dengan panjah Dengan masing-masing eksplon satu Kenapa? Kami juga ingin tahu Sejauh apa sistem yang mereka punya saat ini Apakah sudah bisa mengakomodir dengan kemajuan Seperti saat ini Kemudahan-kemudahan Kan tidak Tidak mau sekarang Orang melaporkan pajak Mbak Pofi dulu mau melaporkan pajak Rumit-rumit Ribet Jadi apa? Riwa Jadi sistem informasinya juga ya Tapi sejauh ini Koordinasi dengan pemerintah Seperti apa? Bang Eriko ini kan sudah disampaikan Sudah pastikan Dan jawabannya mereka seperti apa? Nah tentu Tugas kami sebagai legislatif Dan jangan lupa Pemerintah ini adalah pemerintah Daripada kami Kami pengusung utama PDI Perjuangan katakan Seperti Pak Jokowi kan kader utama Kami Nah tentunya kami yang membantu Dengan sepenuhnya Nah membantu itu bukan berarti Dengan mengatakan Manis-manis saja Mudah-mudah saja Tidak Justru kita harus mengkritisi Lebih dalam lagi Tapi bukan mengkritisi saja Mbak Pofi Tapi memberikan juga Way out Ini loh Caranya Karena terkadang Kita fair saja Nanti tanya sama Pak Radian Pak Dede Kadang-kadang Berpikir itu selalu On the box Nah ini dalam situasi Seperti ini Yang disebut Pak Jokowi juga Kerja-kerja Itu tidak bisa seperti itu saja Kita harus kreatif Nah seperti ini Memang tidak ada pilihan lain Harus belanja diperbesar Pada saat Great Depression Amerika Tidak ada pilihan lain Memang harus belanja kok Harus berputar ekonomi Kalau tidak berputar ekonomi Nanti semua diam Menabung Atau katakan Tidak ada Apa namanya Perputaran Ini yang membuat situasi Semakin tidak baik Jadi Indonesia sebenarnya Masih punya peluang yang sangat baik Tapi bagaimana Ini harus komprehensif Tidak hanya bisa sektor keuangan saja Katakan yang berkaitan dengan Komisi 11 Tapi semuanya Semuanya juga Stakeholder ini harus bekerja sama Baik Oke Baik Para Den Apa yang harus dilakukan Karena ini kan sudah masuk ke dirjen pajak yang baru Begitu ya Apa yang harusnya dilakukan oleh dirjen pajak sendiri Karena kan memang ada visi-visi Pak Jokowi juga Bagaimana meningkatkan investasi Begitu artinya Ada seperti inilah Buah Simalakamala Harus meningkatkan pajak Tapi juga harus tetap ada relaksasi untuk pengusaha Apa yang bisa diberikan inputnya saat ini? Menurut saya tidak ada yang instan Jadi jangan berharap dalam satu bulan, dua bulan, bahkan satu tahun Namanya reformasi APBN Reformasi pendapatan dan penghasilan pemerintah ini Itu akan mungkin butuh 3-5 tahun Tapi harus dimulai sekarang Ini yang menurut saya yang terlambat Nah harus dimulai menurut saya dari adanya data dulu Data itu dari semuanya Jadi semua masyarakat Indonesia Semua penduduk Indonesia ini harus bayar kewajibannya Tidak boleh ada yang menghindar Nah tadi yang dikatakan oleh Pak Eriko tadi itu Maka sistem informasinya itu harus ada dulu Jangan kita kumpulin data dari sini Dari sana, dari sini Tapi data itu mau dipakai apa? Sekarang dengan data analitik Kita bisa tahu siapa yang belum bayar, siapa yang membayar Tapi pertama harus punya data dulu Oleh karena itu menurut saya perlu dukungan dari DPR Untuk mendorong pemerintah untuk ini dulu yang utama Sistem informasi dan data Sistem informasi dan data Seluruh data kita itu tahu Dia bisa link ke perbankan ke mana saja kegiatan kita Pada saat hari yang sama Kenapa begitu? Karena ada namanya single identity number Jadi single identity number atau identifikasi yang unik ini Kita mau kemana saja sama Ke bank, ke pajak Jadi semuanya itu data itu langsung kumpul semuanya Yang perlu dicatat adalah Mau kecil pendapatannya harus bayar pajak Apakah dia bayar seribu, bayar sepuluh ribu, bayar dua puluh ribu Harus bayar pajak Kita nggak boleh mengecualikan itu semua Jadi seluruhnya bayar pajak Kemudian penghasilannya itu diberikan kepada yang paling miskin Iya Tapi semua harus bayar pajak dulu Jangan kita cenderung hanya meminta hak kita Tanpa kita melakukan kewajiban kita Itu kita sudah terlampau sering melakukan Jadi kita jangan minta hak Tanpa kita melakukan kewajiban Nah awalnya yang saya katakan tadi Selalu dimulai dari data Sistem informasi Menurut saya tanpa itu semua Kita bicara PPN dinaikkan Ini dinaikkan Ekstensifikasi Itu nonsense Tanpa data dan sistem informasi Oke Nonsense tanpa sistem informasi Data yang benar gitu loh Nah ini bagaimana DPR mendorong ini untuk menyampaikan ini kepada pemerintah Koordinasinya seperti apa ke depan? Itulah yang sebenarnya saya sampaikan tadi Mbak Bopi Kenapa kita mau menyisir satu persatu Mau melakukan apa Per eselon satu Kita berbicara bukan hanya pengeluaran Tapi penerimaan Bahkan yang ekor Seperti tadi saya sampaikan itu Itu yang kita mau bahas Artinya apa? Sambil juga mengevaluasi Sistem seperti apa? Dulu juga Pak Raden juga kan Pernah menjadi sekretaris KKSK Dan sudah pernah menjadi Apa namanya Melihat itu secara jauh Nah ini kita juga akan minta Masukan-masukan dari beliau Dari Kadin Dari tim ahli Seperti apa semua yang diharapkan Hanya begini Juga tidak boleh mengesankan Tadi seperti sudah disampaikan Pak Raden juga Jangan mengesankan ini membuat orang menjadi takut Oke Nah sosialisasi ini juga penting Mbak Mbak Bopi Kepada masyarakat Artinya tujuan ini semua baik Kan dalam hal ini pemerintah juga ada memberikan batasan Sampai pendapatan sekian Tentu tidak membayar pajak Karena ada juga batas minimal Karena bagaimanapun Tingkat pendapatan kita itu masih tidak terlalu besar Kalau menurut saya ya Saya tidak setuju itu Bayar pajak seribu, dua ribu Dengan begitu seluruh data itu masuk Bahwa nanti yang dia bayar dua ribu atau sepuluh ribu Kemudian kalau dia sudah kaya Itu datanya sudah ada Betul Itu yang menjadi persoalan Jadi terlampau banyak yang tidak masuk di database kita Karena selalu kita anggap yang kecil itu terus kecil Itu salah Justru sebenarnya seperti itulah yang kita mau harapkan Tadi Pak Raden sudah sampaikan Bahwa sistem kita belum baik Bagaimana mau itu dilakukan kalau sistemnya sendiri belum baik Jadi intinya adalah membenahi sistem dulu Dan itu harus disampaikan ke pemerintah Tapi kemudian juga apa Pak Raden juga harus mengingat Bahwa kita ini bukan sama dengan Singapura atau lain Tingkat pendapatannya sudah sangat besar Bahkan di Singapura sendiri masih banyak keluhan-keluhan bagi yang pendapatannya sudah cukup besar terhadap kehidupannya sehari-hari Apalagi seperti kita Nah artinya begini Bahwa situasi ini juga tidak bisa dipukul rata Mungkin seperti Pak Raden Karena ada di tatanan di kota, di atas Karena kalau kita, kita bergaul setiap hari dengan masyarakat yang ada di lokasi Dimana kita menjadi wakil rakyat mereka Baik, baik Pak Raden mau menanggapi? Iya Yang saya katakan tadi Semua bayar kewajibannya Belanjanya itu diarahkan kepada yang miskin Jadi itu yang harus Jangan lupa itu Jadi jangan belanja itu dikasih kepada yang kaya Tidak Semua bayar Bahwa bayar seribu, bayar sepuluh ribu, bayar dua puluh ribu Kan gak sulit itu bayar seribu Yang menjadi persoalan kalau kita kecualikan itu misalkan Kalau dia pendapatannya di bawah sekian 15 juta atau 20 juta Atau kalau asetnya atau kalau penjualannya di bawah 1M atau 2M Maka dia gak perlu bayar Kecenderungannya itu pun dimanipulasi Karena orang akan mengecil-ngecilkan itu Jadi sebaiknya tidak ada pengecualian? Menurut saya tidak boleh ada pengecualian Oke, sekecil apapun tetap harus bayar pajak Sekecil apapun harus bayar Bahwa dia bayar 500 perak, gak masalah Tapi nanti belanjanya dikasih kepada orang yang Kembali kepada orang yang membutuhkan kesejahteraan Mbak Errico, kita nanti akan lanjutkan ya Saya sedikit saja Bahwa masih banyak pendapatan di daerah Yang masih tidak mencapai di bawah 3 juta Masih di seputaran 2 juta Jangankan untuk bicara lain Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari terbatas Langkah apa yang akan dilakukan Seperti Pak Raden sampaikan tadi Yang konkret kepada mereka Tidak semudah itu Dengan negara yang kepulauan yang terpisah-pisah Yang menjadi persoalan tidak catat siapa itu Sistem informasinya tadi harus dibenahi terlebih dahulu Sistem informasi dan data Tapi memang ada masalah juga soal pendapatan Yang memang belum berata Itu juga harus jadi satu hal dan juga jadi satu PR Kita belum ditatanan negara yang sudah maju Dengan sistem yang sudah baik Semua dengan pendapatan yang sudah memadah Baik, ada lagi PR lainnya itu Bagaimana mengejar mimpi rasio pajak Supaya kita tidak tertinggal di Asia Pasifik Suri Mulyari punya mimpi ada 13,7% Apakah ini dapat tercapai dalam 5 tahun Nanti kita akan bahas selesai jeda berikut ini Terima kasih